Selamat malam warga youtube yang berbahagia Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengkompres file dari aplikasi powerpoint Jadi tujuan ini yaitu mengkompres atau memperkecil sebuah gambar atau sebuah file powerpoint Kita langsung saja pada tutorialnya Oke disini saya akan mencontohkan dalam sebuah gambar yang sudah saya download dari unflash.com Bisa dilihat disini untuk hak ciptanya dari Avel Dan namanya ini agak sulit tapi yang jelas tampilannya seperti ini Oke dari unflash.com Oke disini teman-teman bisa kita lihat untuk detailnya dengan kapasitas 1,126KB atau 1,1MB Oke sekarang kita buka dulu untuk powerpointnya Kita klik disini Kita masukkan ke dalam sebuah slide blank Kita lihat tinggal kita tarik saja Teman-teman seperti ini Supaya tidak mengganggu juga Kita hilangkan dulu untuk yang textbox yang sudah disediakan oleh powerpoint Oke Seperti ini Supaya lebih enak Teman-teman kita buat format yang di crop Dengan aspek rasio 16 berbanding 9 Oke seperti ini Seperti ini Sudah kelihatan kita paskan dulu untuk gambarnya Oke tekan enter Teman-teman kalau sudah atau di klik di area yang di luar ya Oke kita tarik saja seperti ini Kalau sudah teman-teman kita save dulu ya Supaya nanti kelihatan perbedaannya Disini akan saya save dengan nama compress file misalkan ya Compress file misalkan Oke kita delete angka satunya Kita save dengan format ppt Bisa dilihat disini Untuk yang ppt file nya Itu lebih besar sekitar 40KB ya Sedangkan yang unflash nya Gambarnya itu hanya 1,12 Sedangkan yang compress ppt nya itu 1,16 Sekarang kita gunakan fitur untuk mengkompres sebuah gambar Caranya teman-teman di klik dulu Untuk powerpoint nya Yang ada gambarnya Kita klik format Lalu kita sorot Di sebelah kiri ada panel compress picture ya Oke Disini bisa dilihat ada beberapa pengaturan Pertama ada apply only on this picture Dan delete crop area of picture ya Maksudnya disini diterapkan pada gambar ini saja Dan membuang hal yang sudah kita potong atau kita crop tadi Lalu ada pilihan dari resolusi Yang disini untuk mengkompres nya Teman-teman bisa dipilih juga Semakin kecil dari ppi ya Jadi itu adalah resolusi pikselnya Semakin besar akan semakin besar juga untuk kapasitasnya Disini bisa dilihat bahwa untuk email ada 96 ppi dan juga untuk web ada 190 ppi Kita coba untuk di web saja kita 150 Lalu tekan ok Tunggu beberapa saat Teman-teman silahkan di save dulu Setelah itu Menuju ke file yang tadi ya Bisa dilihat Sekarang kita refresh Oke Dari ppt file yang sekarang Itu file nya menjadi berubah ya Atau ukurannya menjadi berubah Kita lihat di detail Yang tadi compress nya menjadi 220 kb Sedangkan awalnya itu 1,166 kb Yang sekarang menjadi 220 kb Artinya ini menjadi susut atau berkurang dari kapasitasnya Oke Itu berhasil Atau teman-teman juga bisa menggunakan settingan default Yang ada di powerpoint Teman-teman bisa masuk menu file Lalu di bawah disini ada option ya Di option sendiri teman-teman bisa melihat ada advance Disini bisa dilihat di image size dan quality ya Bisa dipilih untuk resolusinya Jika teman-teman membutuhkan 96, 110 untuk default nya Ketika nanti gambar dimasukkan Maka akan terkompres secara otomatis Karena disini untuk default nya seperti itu Oke Kita coba saja pilih yang 96 ppi Dan selanjutnya juga bisa menggunakan Mengkompres atau memanfaatkan fitur embed font ya Artinya embed font itu menjadi pile-nya Pile font itu memang tidak dilampirkan Tetapi bisa dipakai di dalam sebuah powerpoint ini sendiri Jadi ikut ya Ter-embed atau ter-include di dalam sebuah powerpoint itu sendiri Oke Kita oke saja Lalu kita save Itu salah satu untuk merubah pile Di dalam maksud saya untuk mengkompres file powerpoint Supaya lebih ringan Oke Dan selanjutnya teman-teman Selain dari format powerpoint yang akan bisa kita untuk mengkompres file Kita juga bisa menggunakan extension yang lain Yaitu pdf Caranya File Lalu save as Kita pilih fitur kembali Disini ada extension yang bisa kita gunakan Dan kita bisa pilih .pdf ya Kelebihannya Selain dari powerpoint menjadi pdf juga Juga pdf itu bisa dibuka di perangkat mobile ya Jadi kebanyakan perangkat mobile itu Untuk smartphone bisa membuka file pdf Dan file pdf itu bisa dibuka menggunakan aplikasi browser Berbeda dengan file pptx atau pptm itu harus dibuka menggunakan aplikasi powerpoint Oke Kita save saja Setelah di save Kita coba langsung keluar hasilnya Seperti ini Tunggu dulu sedang merender Dan inilah hasil dari pdf ya Dibuka dengan file pdf Coba kita lihat ke yang tadi Bisa dilihat bahwa 220 untuk ukuran pptx dan lebih kecil lagi untuk ukuran pdf Yaitu 186 Oke Itu dulu cara untuk mengkompres file menggunakan powerpoint teman-teman Caranya bisa mengkompres gambar Bisa dengan include karakter atau include point Juga bisa dengan men-setting ulang ppi Dan yang terakhir dengan cara menyimpan dalam bentuk extension pdf Oke terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di subscribe Juga kalau ada pertanyaan boleh ditulis di komentar Salam rumah tutorial